Wah itu lah Reza tuh, Valeron maksudnya apa tuh Valeron tuh? Gak ada Nah setelah itu, kalian apa yang kalian rasain tuh saat itu? Memperkuat TSI, tampil di event internasional Buat Valeron, apa yang bisa maknai dari pengalaman itu? Ada event GSSL tuh buat mental kita buat naik lagi Terus bisa menambah jam terbang juga Bisa menikmati atmosfer di luar juga Terus bisa ketemu-temu pemain dari luar Terus, itu yang pertama buat Veron main di luar atau udah sebelumnya pernah? Ya itu yang pertama kali ke luar negeri Kalau buat Reza gimana Reza? Kesannya? Sama seperti Speron sih Buat asal mental di luar negeri Untuk persiapan buat nyakit juga kan Itu juga udah bagus mainnya kan Sama-sama udah kumpat dan final juga Ya, oke kita lompat dulu deh ke Veron Veron gimana? Ini musim kedua bersama Persib Apa yang Veron bisa dapatkan pengalaman dari musim pertama kemarin? Kalo yang saya rasain musim pertama tuh Banyak suka dan dukanya juga Karena masih lagi di 8 Kita gak dapat poin Berat juga Bawa nanti dapat poin Nah, buat musim selanjutnya Insya Allah bisa memberikan yang terbaik dan bisa Menakilkan yang terbaik juga Buat teman-teman dan semua Bopoto Wih, kelas Nah, Reza gimana Reza? Tadi terputus nih Perasaan Reza bisa bergabung dengan Persija nih Tim besar juga nih Juga pertama-tama kan gue ke Peistira Persikabu Itu juga juara Alhamdulillah buat Mengatakan mental juga Awal karirin Terus tiba-tiba juga disuruh ke Persija Siapa yang suruh itu? Itu kaget sekali Gak disuruh sih kayak Di kontrak Di kontrak Reza di kontrak berapa tahun di Persija? Tiga tahun Tiga tahun Setelah tekan kontrak ini Reza Sampai sekarang belum sempet latihan baru Dengan Persija U16 Karena Reza langsung dibawa Oleh Persija untuk program Dalam short course di Spanyol ya Reza ya Ketika itu ya Ya jadi Pengalaman apa yang kamu dapetin tuh? Selama 40 hari latihan di Spanyol Spanyolnya dimana sih? Di itu Victoria Gasteis Oh oke Alaves Alaves ya Jadi Apa yang Reza bisa tangkap Dari metode latihan di sana Kemudian fasilitas di sana seperti apa? Coba bisa cerita gak? Fasilitasnya sih Lengkap Memadai Bersih Lampunya sudah dimatiin semua Harus di tidur Tapi Jadi Kita bisa tahu ya Bahwa Memang sepak bola di Eropa Khususnya Jauh lebih Speedy ya Lebih cepat mainnya ya Jadi gak seperti di Indonesia ya Itu Pasti pengalaman berharga lah Buat Reza ya Mengambil keputusan Mesti lebih cepat ya Nah Sekarang Feron ya Feron ya Feron ini udah musim kedua Musim pertama Feron kan di Persib Mas Apa yang Feron bisa Dapatkan tuh Dari Apa namanya Pengalaman Musim lalu Dan untuk musim depan ini Bersama Persib Bandung Pengalaman yang saya dapat di musim lalu sih Tapi Kita Banyak sih Tim-tim yang Misalnya Gak ada non-timnas gitu Kayak Clayman Tapi Dia bisa ngebrat mainnya Tiba-tiba Wah Bisa bikin kaget Gitu cara mainnya Jadi Kita gak bisa ngeremehin juga Tim-tim kayak gitu Walaunya Di musim lalu kita Agak begitu sih Mungkin Gara-gara mental kali Om Belum terlatih Wah Diketawain tuh sama Sama Ressa tuh Bersija Awas lu Bersija lu Gimana ya Adanya rivalitas juga Buat semangat tim Buat pemain juga Jadi Agak lebih Biar mainnya Rivalitas juga Buat Supin tuh Feron tuh Bilangin tuh Ya kalo Rivalitas ya Emang Ya gara-gara Klubnya juga Sama-sama besar Oke Itu adu gengsi juga Oh gitu ya Terus Ya juga itu Betul Buat Agak Biar semangat semua Ini ini seragam yang Tahun lalu ya sebetulnya ya Seragam yang tahun lalu Yang tahun ini belum dikasih ya Belum Kemarin kan udah sempet TC itu Emang gak dibawa pulang Gak dikasih Enggak Iya Dikumpulin lagi Enggak 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 Dulu kan Reza di klub ya Maupun juga waktu memperkuat top score Indonesia Reza kan bermain sebagai gelandang serang ya Sebagai pembagi bola ya Tapi di timnas nih Reza mainnya jadi gelandang bertahannya Jadi nomor enam ya Itu Gimana ceritanya bisa berubah posisinya itu padahal di tira persikabu kan jadi nomor 8 ya kalau nggak salah ya iya, mungkin Kudu Gima sukanya apa ceritanya tuh pas, nggak tau pas latihan saya disuruh nyoba ke nomor 6 nah pas nomor 6, kata Kudu Gima juga pas ini cocok, kayak nomor 6, kaya Kudu Gima tapi kan nomor 6 itu kalau kita tahu kan identik sebagai gelandang apa ya, istilahnya gelandang pekerja ya, gelandang yang tukang rap-rap lah ya tapi Resa ini kan stylish Resa gimana bisa mainin peran lebih soft gitu, nomor 6? ya harus, harus bisa kayak maunya pelatih aja, harus itu demi Indonesia woi kelas, jadi posisi itu nggak penting ya ya yang penting kalian membela timnas dimanapun posisi yang diminta pelatih main ya nah menurut kalian dari pertandingan-pertandingan internasional itu yang kalian adapi mana yang lebih berkesan tuh Resa, Resa lawan oh, Resa dulu saya pas lawan Jordan ya apa tuh kesannya tuh? saya kayak gimana ya mainnya tuh lebih enak temen-temen juga semuanya mainnya juga kompak terus juga dikasih keberhubungan kemenangan wow menang kemarin ya lawan Jordan ya waktu dicoba ya terus kalau buat Feron momen apa yang dikesan ya ngambil timnas kalau aku sih pas lawan Vietnam oh yang Feron bikin gol pertama ya iya iya om sempet lihat juga tuh itu prosesnya kelas banget terus pas lawan Myanmar di Myanmar juga bagaimana ketika di prapial Asia ya Feron juga Resa itu kan lawan terberat kalian Cina ya om juga sempet nonton itu di tribun sama para orang tua itu melihat dari ukuran postur aja om udah agak keder juga ngeliat anak-anak ini mampu gak ya karena Cina ini tinggi-tinggi besar luar biasa dan saat itu kalian gak boleh kalah kan kalian minimal harus seri kan untuk bisa memastikan diri lolos keputaran final kan ya nah apa yang kalian merasain tuh ketika melihat mereka gitu di lapangan tuh coba Resa ya 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 kayak apa ya ini mah cuman pikiran saya cuman positif aja ini cuman gede-gede aja kayak gede-gede aja cuman kalo di lapangan bedalah yang penting otak yang mungkin semangat oh oke itu ada pikirannya terus Feron gimana? eh kalian sih pasti anak-anak juga mikirnya gak mungkin takut sih karena ada supporter juga kan banyak memang ngaci terus ada orang tua juga nonton gak mungkin ngedown sih siapa sih orang yang berpengaruh dalam karir kalian sampai bisa seperti sekarang? ayah oke selanjutnya buat Feron kenapa sih pake nomor 21? nomor 21 tuh kayak killing aja gitu oke resa awal kalian main bola tuh karena kemauan sendiri atau gimana? dan di umur berapa? SSB-nya apa? iya emang kemauan sendiri kemudian Feron yang paling jahil di timnya siapa tuh? resa lah oke terus yang terakhir nih nanti kalo lulus SMA mau lanjutin kuliah apa fokus sepak bola? gimana resa? kuliah maunya dulu maunya kuliah udah tapi lihat second aja second vaktunya bisa tau gak oke oke 4 oke 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 oke